Intro Allah berkatu Detikers yang dimuliakan Allah SWT Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia Hari ini kita akan membahas tentang ahli ibadah yang tertipu Atau ahli ibadah yang terkecoh Nah ini menarik ini Jadi tidak otomatis ahli ibadah itu bebas godaan Saya ingin membedakan dulu Ada ahli ibadah, ada ahli ta'ah Nanti puncaknya itu ada ahli Allah Yang paling basic itu dulu adalah preman KTPnya Islam tapi kejahatannya luar biasa kan Naik kelas menjadi awam Udah berhenti jadi preman Tapi sholatnya umpong Puasanya juga bolong-bolong Bahkan kadang-kadang masih ngejek orang yang pergi beribadah Tidak memberikan supporting terhadap keluarganya untuk menjalankan ibadah Itu awam banget itu Tapi kalau sudah sadar itu namanya ahli ta'ah Ahli ta'ah itu pokoknya rajin puasa, rajin sholat Rajin pergi tarwi, rajin ngaji Ahli ta'ah Tetapi masih dirasakan ibadah itu sebagai sebuah paksaan Sebuah beban Kalau nanti naik menjadi alul ibadah Enjoy Dia menikmati Ketika menjalankan ibadah Tidak ada sama sekali unsur paksaan Tidak ada sama sekali unsur beban Tapi dia yang ada nikmat Enak puasa Enak sholat Jadi kalau kita tanya Dalam hati kita Hei kamu beribadah itu karena terpaksa Karena itu wajib Atau kamu beribadah karena nikmat Aku beribadah karena aku menikmati Nah itu ahlul ibadah Tapi ahlul ibadah seperti ini pun juga Masih ada di atasnya Jangan puas Ada namanya ahlullah Kalau ahlullah itu Pokoknya Tidak ada urusan syurga Tidak ada urusan neraka Kalau ahlul ibadah itu masih takut neraka Masih ingin masuk syurga kan Tapi kalau ahlullah I don't care Apakah syurga atau neraka yang penting Aku mencintaimu Aku beribadah kepada kamu Karena aku cinta kepada kamu Bukan karena aku syurga Aku ingin syurga Kalau aku beribadah kepada kamu Ingin syurga Jangan masukkan aku syurga Kalau beribadah takut neraka Masukkan aku ke neraka Aku beribadah kepada kamu Benar-benar Karena aku mencintai engkau Ya Allah Nah nikmat sekali kan Inilah ahlul Ahlullah Nah ahli ibadah yang tertipu Iyalah Sibuk menghitung-hitung Sudah berapa rakat nih Sudah berapa kari hatam ini Tapi hatinya kemana-mana Kejar target kuantitatif Kuantitatif ya Tapi kualitasnya gak ada Nah jadi itu tertipu Sudah berapa solat taruhnya 20 loh Tahun lalu hanya 8 Sekarang 21 Eh 20 tambah 3 Berarti 23 Nah cuman ya takbir Nah cuman ya takbir Lock per lock per lock Kayak ayam matok itu Dia mengejar target Berapa rakat Itu tertipu Ahli ibadah yang tidak tertipu Benar-benar itu adalah Enjoy melakukan ibadah itu Kapan seseorang itu Melakukan formalitas Dan beribadah Itu pasti Khusunya hilang Kejar target Lumayan Dapat pahala mungkin Allahu'alam Tapi yang paling sempurna Manakala kita menjadi Ahl ibadah atau ahlullah Jangan ada maunya Selain Allah Pokoknya kita nikmati Ya solat taruhnya panjang Tetapi dinikmati Bukan solat taruhnya Tapi ngebut Ngebut kayak orang Kejar-kejaran itu Balapan itu Allah akbar Allah akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Allah akbar Alhamdulillah Amin Nah itu tertipu itu Karena itu Para pemirsa Bulan suci Ramadhan kali ini Mari kita perbaiki kualitas Mumpung masih ada Ramadhan tersisa Jangan sampai kita Balapan dalam Melaksanakan Amalan Ramadhan ini Ingat Bapak Ibu Dalam Islam itu Yang paling penting itu Adalah penghayatan orientit Bukan amalan orientit Kalau amalan orientit itu Kan terjejar-kejaran Target itu Apa artinya Target tercapai Secara kuantitatif Tapi tidak ada kualitasnya Nah Sekarang saatnya Kita berubah Kita hijrah Dari orientasi Kuantitatif Ke orientasi Kualitatif Kalau kemarin Kita targetkan Berapa rakaat Maka sekarang Berapa khusyuk Yang kita lakukan Pada setiap rakaat salat kita Kalau tahun lalu Kita targetkan Aku sudah lima kali hatam Selama satu bulan Ramadhan Nah karena ini Bukan target yang berapa kali hataman Tapi penghayatan mendalam Terhadap ayat demi ayat Yang kita baca Semoga kita sukses Para pemirsa Sampai jumpa Pada pertemuan kita Akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa